Setiap ada pesanan yang masuk melalui website toko online-mu, kamu akan menerima notifikasi di email. Dari sini, kamu perlu mengelola pesanan tersebut dari pembayaran hingga pengirimannya. Untuk mulai mengelola pesanan, masuk ke menu orders di admin panel. Di sini, kamu akan melihat daftar pesanan yang masuk dari website. Ada 5 tahap dan status pesanan yang perlu kamu ketahui. Status pertama adalah pending, di mana pembeli baru melakukan pembelian dan belum melakukan pembayaran. Status kedua adalah verifying payment. Artinya, pembeli telah melakukan konfirmasi pembayaran dan kamu perlu melakukan verifikasi pembayaran. Jika pembayaran sudah diterima, ubah status menjadi processing dengan mengklik order ID dan set status sebagai pay. Status akan berubah menjadi processing. Setelah pesanan sudah diproses dan dikirimkan, klik order ID dan set status sebagai shift. Kamu bisa memasukkan nomor resi dengan mengklik order ID, lalu edit order, masukkan nomor resi di merchant remarks, dan klik save sebelum mengubah status menjadi shift. Status pada order yang tidak melakukan konfirmasi pembayaran hingga tahap waktu yang telah ditentukan akan berubah menjadi canceled. Di sini, stokmu yang berkurang akan kembali secara otomatis. Kamu juga bisa meng-cancel pesanan secara manual untuk alasan tertentu. Untuk mengubah status, klik order ID dan set status sebagai canceled. Sekarang, kamu bisa mengelola pesanan pada website toko online.